Halo teman-teman, balik lagi di channel Faminograha dan kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian seputar PG Sharp lagi ya guys jadi disini tuh ada PG Sharp Update versi 1.15.11 kita bisa lihat disini di paling bawah nah, ini adalah versi terbaru dari PG Sharp bakal kita review karena disini ada fitur terbaru yaitu cooldown timer cooldown timer itu apa sih guys pasti banyak yang penasaran sama fiturnya itu fungsinya apa sih ini disini nah ini adalah cooldown timer ya guys disini ada tulisannya 0 0 0 0 0 itu adalah fitur terbarunya dan bakal gue jelasin ya sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dulu biar kalian gak ketinggalan dengan konten-kontenku selanjutnya ya nah sekarang disini gue lagi di New York guys dan gue lagi dalam keadaan tidak softband dan tidak cooldown atau bisa disebut keadaan fresh ya guys nah disini ada cooldown timer fungsinya itu adalah mengingatkan para pemain bahwa kita masih cooldown atau enggaknya ada disini ya kalau misalnya kalian dalam keadaan fresh seperti ini akun ya tidak dalam keadaan softband dan cooldown kalian bisa bebas teleport kemana aja oke oh iya satu peringatan untuk teman-teman yang lagi nonton jangan di skip please jangan di skip kenapa? nanti kalian pasti bingung kalau di skip walaupun cuman satu atau lima detik pasti kalian bingung nantinya ya jadi jangan di skip kalau belum ngerti belum paham tonton lagi sampai paham oke sip nah sebelumnya gue bakal mulai dari penjelasan apa itu softband karena ini masih berhubungan sama cooldown timer yang ada disini oke softband adalah hukuman ringan soft itu ringan band itu hukuman jadi softband adalah hukuman ringan nah buat teman-teman yang baru pertama kali atau baru coba fly biasanya bingung kenapa pokemonnya selalu flat atau puter poke stop gak pernah keluar item itu adalah softband teman-teman setelah menonton video ini kalian pasti gak bakal bingung lagi dengan apa yang namanya softband atau cooldown itu nah softband adalah keadaan dimana akunnya itu sedang dalam hukuman ringan dan player akan mengalami saat menangkap pokemon tidak akan bisa ditangkap atau pokemonnya selalu kabur dan poke stop juga tidak mengeluarkan item dan kalian tidak bisa battle di gym tidak bisa ikut raid oke kalian paham itu adalah softband lalu apa hubungannya sama cooldown cooldown adalah istirahat untuk melakukan teleport kembali dengan waktu yang sudah ditentukan nah cooldown ini tergantung jarak kalian teleport kemana mungkin ada yang 30 menit 1 jam atau 1 menit ada yang seperti itu jadi tergantung jarak kalian teleport berapa jauh ya oke jadi softband dan cooldown itu ada hubungannya bakal gue praktekin sekarang gue lagi di New York oke gue lagi di New York sekarang gue mau pindah ke Tokyo misalnya ya tapi disini gue kondisinya sudah nangkep pokemon sebentar disini kondisinya gue udah nangkep pokemon klik gue gue tangkep nih pokemon ya oke nah yang paling atas itu Venonat yang ini ya nah disini posisinya gue udah nangkep pokemon 1 ya guys nah tapi gue pengen pindah ke teleport ini buat orang yang awam ya biasanya seperti ini udah nangkep di New York terus pengen teleport kemana gitu misalnya ke Tokyo oke gue pergi ke Tokyo sekarang pergi ke Tokyo sekarang dan di Tokyo ini kalian nemu pokemon yang kalian inginkan atau menemukan lokasi yang kalian inginkan oke disini sudah ada pokestop kita coba puter dan seperti yang gue bilang tadi ini gak bakal keluar item sama sekali guys oke nah dan kalian kalian pasti bingung ah gak keluar item nih kita coba nangkep pokemon ah ini untuk awam ya gue posisikan diri gue sebagai orang awam oke oke misalnya gak percaya nih dari pokestop gak keluar item oke gue klik pokemon kita coba tangkep yang inilah teng cerot nah disini bakal fled oke dua kejadian itu sudah dicoba ya dan gagal yang pertama puter pokestop gagal gak keluar item yang kedua adalah nangkep pokemon fled atau kabur nah disini ada peringatan bukan peringatan tapi ada cooldown timer kalian bisa lihat sendiri 1 jam 58 menit 22 detik ya dan ini terus berhitung mundur ya guys namanya juga cooldown ya oke kalian paham yang harus kalian lakukan adalah disini ada dua cara yang bisa kalian lakukan oke yang pertama adalah kalau kalian sudah di lokasi ini atau bisa disebut lokasi yang kalian inginkan kalian bisa offline selama 2 jam atau dengan waktu yang sudah ditentukan disini oke setelah itu kalian bisa menangkap pokemon lagi disini atau di tempat yang lain oke ada cara yang kedua yaitu kalian bisa klik kesini dan kalian kembali lagi ke tempat si venonat ini di tempat terakhir jangan yang disini yang paling atas oke jangan yang barisan kedua atau kebawah jangan tapi yang paling atas karena ini adalah aktivitas terakhir yang kalian lakukan yang ada di cooldown history ini ini adalah mencatat kegiatan kalian selama bermain pokemon go ya jadi kalian harus pindah kesini agar cooldown ininya 0 lagi tapi ketika pindah kesini klik nih ketika pindah kesini ini balik lagi ke new york ceritanya oke ketika kalian nangkep lagi pokemon atau melakukan aktivitas lain di new york ini oke atau di tempat pertama kalian nangkep pokemon nangkep puter poke stop nih gue tangkep tinamo ini ini akan membuat si cooldown waktu si waktu cooldownnya itu kembali menjadi 2 jam guys oke tadi kan 1 jam 58 menit ya coba gue pindah lagi ke tokyo lagi ya ini bakal reset lagi tuh 1 jam 59 jadi kalau kalian mau pindah lokasi kalian harus memperhatikan kapan kalian terakhir beraktifitas oke disini jam berapa jam 4 lebih 11 ya jam 4 lebih 11 39 oke nah jadi kalian harus tunggu 2 jam dulu jadi kalian bisa teleport dan nangkep pokemon lagi di jam 6 lebih 11 detik 39 oke kita coba balik lagi ke tempat nyoyok lagi di nyoyok lagi nah seperti itu cara mengatasi softband dan cooldown jadi cooldown timer ini adalah untuk memberitahu ya keterangan kita bahwa kita tuh lagi softband dan kita itu lagi cooldown kita itu diwajibkan cooldown gitu biasanya orang-orang pemula itu banyak banget yang komen di channel youtube gue bang kenapa sih seperti ini bang kenapa sih seperti itu nah sekarang gue jawab di video kali ini lalu gue punya contoh kasus yang kedua contoh kasus yang kedua adalah bukan contoh kasus apa ya sebenarnya ini lebih ke trik sih untuk contoh kasus yang kedua kalau kalian masih fresh akunnya masih fresh gitu kalian bisa menggunakan ini kalau kalian udah tau ya kalian bisa menggunakan cara ini untuk menangkap IV100 ya guys misalnya tapi anggap ya anggap ini akun gue masih fresh ya anggap karena gue udah melakukan aktivitas disini dan kita coba saat menangkap IV100 ini usahakan kalian jangan menangkap apa-apa dulu atau beraktivitas apapun di lokasi pertama ini anggap ini lokasi pertama kalian ya pertama kalian buka pogo terus ini anggap ini adalah lokasi pertama kalian oke terus kalian ke IV100 nah disini ada pinsir nah kalau akun kalian masih fresh ketika teleport ini masih 0 0 harusnya ya kalau masih fresh karena gue udah beraktivitas tadi jadi ini ada 1 jam 45 menit oke kalian paham kalian bisa lihat pinsir disini nah disini tuh kalau kalian mau cari IV100 nih misalnya di lokasi pinsir ini kalau gue ya biasanya untuk cari IV100 tuh nyari lokasinya yang pas misalnya disini kan gue cari pinsir nih pinsir terus di sekitar pinsir ini lokasinya sepi nah sepi kan gak terlalu rame gue biasanya cari lagi pokemon yang lain tapi sebelum itu gue lihat dulu siapa tau pokemon nya shiny kan nah kalau kita ngecek aja ngecek aja kayak gini dia gak bakal masuk ke aktivitas ini guys oke jadi kita bisa kembali lagi oh ini bukan pokemon yang gue mau misalnya oke kita cari lagi ke feeds cari lagi misalnya tartui gini ya nah tartui gini kita tunggu sampai muncul ini pasti masih 0 guys kalau akun kalian masih fresh kalau akun kalian masih fresh karena akun kalian masih fresh jadi kalian bisa teleport kemanapun sesuai yang kamu inginkan oke klik misalnya nih udah dapet yang ini ya misalnya udah pengen nih yang ini oke lah gue tangkep yang ini misalnya karena gue lagi softband jadi gak gue tangkep oke anggap aja ini udah gue tangkep si tartui ya udah gue tangkep nah kalian jangan teleport lagi karena bakal menyebabkan softband dan cooldown lagi gitu guys trik yang keduanya paham gak jadi untuk iv100 buat farming iv100 juga ini bisa dipakai oke jadi keunggulannya itu kita bisa mengetahui kapan waktu cooldown ya seberapa lama waktu cooldownnya dan aktivitas apa saja yang menyebabkan softband oke disini ada banyak banget contohnya aktivitas yang menyebabkan softband itu nangkep pokemon lempar beri ke pokemon puter gym ya puter puter spin spin gym terus puter pokestop dan sementara itu dulu mungkin bisa bertambah ya oke nah ini sebenarnya adalah aturan dasar bermain pokemon go dengan fake gps jadi aturan dasarnya itu adalah softband dan cooldown oke ini hal yang paling harus diperhatikan karena aturan ini berlaku di semua metode fly mau di pogo pg sharp mau di ipogo mau di pokemon go root ataupun di berbagai metode lainnya oke semuanya berlaku aturan ini oke kalian paham kalau belum paham tonton lagi dari awal sampai paham ya thank you yang udah nonton jangan lupa subscribe like komen sama share ya biar video ini bisa bermanfaat dan menghibur ya guys thank you thank you terima kasih banyak bye 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 bye